Teja Paku Alam dihujat habis-habisan oleh netizen imbas aksi bludernya saat Laga Barito Putra melawan Persib. Di Stadion Demang Lehman, pada Senin, 27 Februari 2023, bagaimana tidak, Persib yang sedang butuh kemenangan untuk menempel ketat PSM Makassar di urutan 1 klasemen Liga 1. Membuat kesalahan dengan menangkap bola di luar kotak penalti, alhasil, permainan Persib jadi tak karuan hingga dibobol 2 gol. Belum ada pernyataan maaf atas kesalahan kecil yang berbuah fatal itu, baik dari Teja Paku Alam maupun Luisinho Passos. Pelatih keeper Persib, Luisinho Passos, bereaksi keras dan membela anak asuhnya tersebut. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Passos menjelaskan tentang kesetiaan dan loyalitas sebagai Boboto. Yang mendukung bukan hanya di saat Persib menang, namun juga di saat kalah. Kehidupan yang membuat saya kuat. Terima kasih kepada setiap Boboto yang benar-benar mencintai kami, yang menghargai kami. Di saat kalah dan alami kesalahan, yang kami butuhkan adalah kata nyaman, kata cinta. Boboto sesungguhnya selalu mendukung kita, jangan lupa dengan kemenangan kita. Jangan lupa apa yang kita lakukan adalah kebaikan untuk Persib. Malangnya ada orang yang di saat kalah. Di saat ada kesalahan, menuntun jarinya untuk menyakiti perasaan kita, sangat mudah lupakan kebaikan kita. Lupa bahwa kita manusia dan kesalahan dalam hidup membuat kita kuat, tulisnya. Kekalahan dan kesalahan yang membuatku kuat untukku mengikuti jalanku dan membuatku tumbuh sebagai profesional dan sebagai pribadi. Saya memiliki perasaan. Saya memiliki jiwa, dan saya memiliki hormat kepada semua orang, tulisnya. Saya tidak menilai siapapun. Saya tidak menuntutkan jari kepada siapapun. Tapi di saat sulit kita butuh dukungan. Hidup yang semakin kuat. Tapi saya akan terus bekerja lebih kuat setiap hari, kerja dengan lebih cinta setiap hari. Inilah hidup yang kuat. Masa depan adalah milik Tuhan. Terima kasih kepada Bobotoh Sejati yang dukung kami saat senang dan sedih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!